selamat pagi Indonesia selamat pagi TransTV selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentunya kalau pagi oi papi ngapain papi kalau pagi pasti seru ya harus 6 ya papi aduh sombong banget sih buka-buka pasakinya harganya 1,5 oke pamerin terus papi enggak gitu papi low profile low profile banget papi tapi perutnya ada yang profile yang high profile oke dan pagi hari ini kita akan seru banget masa sih? karena bintang tamunya hari ini ya kemarin kita gosipkan yes oke kita membahas langsung kita bahas langsung disini dan yang jelas pemirsa bisa ikutan dapet uduit betul dengan komentar nyinyir langsung aja di komen di IGnya instagram kita ah ya soalnya instagram at at p3h trans tv dengan nesek pagi happy trans tv 1711 oke langsung jawab aja ya oke kalau begitu ya kita akan langsung panggungkan bintang tamu kita yang pertama inilah dia lorong fitri lorong fitri halo 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 lorong ini punya satu jurus papi Saya setiap lihat dia itu pengen ceria, pengen semangat, pengen senang gitu Kayaknya hidupnya tuh tanpa beban ya Roro Fitria, sebelum kita akan ngobrol-ngobrol hari ini Kita akan lihat dulu video berikut Checking Shot Sedih, kecewa, dan penuh penyesalan Tampaknya sangat dirasakan oleh Roro Fitria pada pernikahan kah yang Bobi kemarin Bagaimana tidak, kadung berdandan mewah yang telah menghabiskan biaya hingga ratusan juta rupiah Serta totalitas dengan datang jauh-jauh ke kota Solo Roro Fitria justru dihadap oleh pas pampres yang berjaga dan dilarang masuk ke dalam Dengan kebaya hijau layaknya seorang ratu Dewi menghadiri pernikahan kah yang Bobi Wanita yang dikenal dengan hobi memamerkan harta ini justru harus menahan malu lantaran dilarang masuk Dirinya tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam gedung untuk menghadiri akartika pernikahan kah yang Bobi Meski begitu, dalam Instagramnya Wanita yang senang jika dipanggil nyai ini mengunggah video seolah-olah hadir dan terlibat dalam acara mati yang digelar oleh Presiden Jokowi tersebut Namun kenyataannya, dari gambar yang berhasil terekam oleh reporter Inser di depan gedung gerasa Babuana Tempat di mana acara pernikahan kah yang dan Bobi digelar Wanita yang memiliki nama lengkap Raden Roro Fitria Nurutami itu Tidak diperkenankan masuk ke salah satu rangkaian proses dari hajatan besar orang nomor satu negeri ini tersebut Selidik punya selidik Diketahui bahwa Roro rupanya tidak membawa atau bahkan tidak memiliki undangan untuk masuk ke dalam Padahal di akun Instagram pribadinya Roro sempat memamerkan bagian dalam undangan yang berbentuk seperti voucher yang digunakan untuk menukarkan suvenir Ketika dikonfirmasi perihal dirinya yang tidak diperkenankan masuk Wanita asal Yogyakarta tersebut seperti berkelit dan terlihat menjawab pertanyaan dengan air muka penuh keraguan Gimana nih mbak tadi katanya nggak bisa masuk atau gimana sih mbak Tidak hanya ditolak masuk saat akad pernikahan Kahiyang dan Bobi digelar Sehari sebelumnya pada saat acara Medoda Reni Roro juga tidak diperkenankan mengikuti rangkaian acara Medoda Reni Roro padahal telah menyediakan dua pakaian yang dikenakan di malam Medoda Reni Yang di kebaya berwarna merah dan akad nikah dengan kebaya berwarna hijau Komplit dengan sanggul besarnya di hari spesial Kahiyang dan Bobi tersebut Alhasil diketahui dirinya menangis dan berhasil diabadikan hingga tersebar luas di Instagram Terlihat menangis dan tidak diperkenankan masuk padahal Roro sempat memamerkan di Instagram pribadinya Undangan Medoda Reni pernikahan Kahiyang dan Bobi Dari informasi yang dihimpun undangan tersebut rupanya diperuntukkan bagi para relawan misi cinta Jokowi 2 Terlihat dalam foto tersebut pada bagian bawah undangan terdapat kalung pengenal nama Peserta misi cinta Jokowi 2 yang bertuliskan nama Roro Fitriya Sekini sinyalir gagal menghadiri dua prosesi penting pernikahan Kahiyang dan Bobi Yaini Medoda Reni dan akad nikah Wanita yang jago menari Jaipong ini tak sakit hati Dan tetap menyampaikan ucapan selamatnya kepada kedua mempelai Yang kini telah sah menjadi sepasang suami istri Itu video dari Loro Fitri yang tidak berhasil masuk Betul Ini gimana sih ceritanya Ini viral banget loh kemarin Sampai nangis-nangis Oh iya Alhamdulillah ini mau selek kalifikasi juga ya Soalnya itu semuanya beritanya simpang siur Jadi Simpang siur kayak nama jalanan ya Sebenarnya ini daripada kita ngomong banyak-banyak kita panggil dulu si pakarnya ya Tentu ada nih Pakar apa emang nih? Pakar Lambe pokoknya ngomong Ayo ngomong terus setiap pagi ngomongin orang Ayo Ini siapa lagi di Lambe Pagi Bonjana Mami Halo Halo Mam Mami Si pakarnya Lambe Mami Iya Mau ngapain Mam nanya apa Mbak Roro Mam Tanyanya Mbak Roro Itu kan kita dapat video Waktu Mbak Roro Malam hidup dari ini Nangis gitu kan Kata yang disananya sih Katanya gak boleh masuk Nah itu beneran apa enggak Mbak Roro Ya itu terima kasih sebelumnya ya Nah itu salah Jadi saya menangis karena memang mendapatkan berita bahwa bunda saya mengalami pendarahan di bagian kepala belakang Ya Oke Jadi saya menerima berita musibah tersebut langsung saya telpon dokter langsung saya telpon suster mama Gimana keadaannya di rumah Terus abis itu Ya udah Langsung saya Mengurungkan Nias saya Saya langsung kembali ke hotel pada saat itu Nah oke Jadi kamu sebetulnya gak jadi masuk gara-gara kamu Kembali ke hotel karena mendengar kabar ibu kamu mengalami musibah atau memang gak diundang Maksudnya gimana jadi yang bener yang bener Gimana nih Ya kebetulan saya diundang atas nama organisasi Oke Organisasi pemerintahan RIH rumah kreasi Indonesia hebat Dimana saya selalu beriwan pembinaan pusat Dan kami berdasarkan ada surat dinas dari RIH Ada 10 orang perwakilan untuk menghadiri undangan Midodareni dan juga pernikahan Nah pada saat itu saya membawa undangannya juga tertera juga ketika di Instagram maupun di medsos yang lain juga saya membawa undangan dan ada nemteknya Tapi kok kenapa gak boleh masuk Iya Ya harusnya kan kalau udah bawa undangan harusnya lempang aja Karena banyak yang bilang undangannya salah katanya Oke coba Jadi kesalahannya ada dimana nih Nah kesalahannya saya kurang tahu Ini Loro membawa sesuatu maaf Ada beberapa organisasi ada rumah kreasi Indonesia hebat Ada Pro Jokowi dan lain-lain sebagainya Nah ini adalah name card saya untuk akses masuknya dan semua edikatnya juga udah masuk di Kepanikian Ini malam Midodareni Iya malam Midodareni Iya dan ini untuk pas sering masuknya dan ini adalah undangannya Iya betul Midodareni itu tulisan Midodareni Kayang Ayu Iya kalau yang ini apa seluruh rumah kreasi Indonesia hebat 10 orang itu langsung bawa satu persatu Dan untuk pernikahannya adalah satu organisasi satu untuk 10 dan undangan Untuk 10 orang Kalau yang Midodareni yang satu Oke Kenapa gak bisa masuk Nah ini sebenarnya ada unsur Sebenarnya saya gak enak ya menyampaikan disini Karena memang ada unsur kau Harus nyampein dong Soalnya banyak yang pikir kamu itu mau masukkan undangan Oh tidak mungkin Dan amat sangat tidak logika ya Ketika saya udah prepare membeli Maaf membeli kebaya Membeli baju buat Malam Midodareni juga Terus udah gitu seluruh akomodasi segala macem juga Dari dana pribadi saya Dan itu gak bikin Hotel udah mewah Segala macem Eh berarti lu kalah sama manajer gua Manager gua masuk Iya manajernya diundang Mungkin jaga catering kali Eh berangan barangan Enggak dong Manager aku masuk kemarin Kalau manajernya diundang resmi Kalau dia diundang untuk catering gitu Gimana maaf Jadi akhirnya Mbak Roro masuk ke acara gak itu Roro Fitriah masuk ke acara pernikahan gak jadi Iya setelah saya meyakinkan bahwa bunda saya sehat-sehat saja Udah ditangani oleh tenaga medis yang baik dan dokternya sudah datang ke rumah Lalu saya paginya Paginya saya hadir gitu Oke dan juga saya bukan maksud jahat atau bukan negatif Cuman ini ada tulisan Loro Fitri Iya Ini kan berupa ballpen Iya ballpen Kan kalau kita mau tulis nama kita sendiri kan bisa Iya mas langsung tanyakan aja ke ini Ke yang membuat ini yang apa Jokowi malam Widoda Reni Oh iya cuman Jadi kalau misalnya ada yang komplain Langsung mengkomplain dengan panitia ya Jadi head to head langsung ke panitia Jangan ke saya Tapi biasanya Roro Fitri kan kalau apa-apa di upload Di upload lagi Di upload-upload gitu kan Kok ini tumben yang ini gak di upload Di upload Enggak itu ada Foto di upload kok sama dia Atau tulisnya Roro Fitri Cuman gini banyak yang salah paham Jadi ini bisa aja tulis tangan Tapi ke Roro baru klarifikasi Langsung aja klarifikasi ke pesan Ini tuh dari mana? Oh ini dari Dari mana? Iya untuk masuk di acara tersebut Semua udah ada ID card Tapi kenapa berita yang beredar Kamu ditolak masuk pada saat paham itu? Iya dua kali ya Dua kali Dua kali ditolak Iya makanya menjadi Menjadi perhatian sendiri Bahwa media sosial itu harus yang cerdas ya Jangan melihat dari salah satu Ada seseorang yang menjual informasi Kau media lambe dan lain sebagainya Jadi harus cerdas dan harus konfrontasi seperti ini Jadi alhamdulillah saya berdiri disini pagi-pagi pasti Klanifikasi Betul Jadi yang masuk ini paginya masuk Malamnya ditolak gitu? Bukan ditolak Kan saya udah menyampaikan Tapi udah masuk belum dua-duanya? Iya Saya udah menyampaikan kalau bunda sakit Lalu saya kembali Terus yang pagi saya Oh dua-duanya dia yang gak masuk karena bundanya sakit Tapi kok kenapa cuma Roro Firti doang yang gak boleh masuk ya? Nah itu luar biasa ya Jadi ada konspirasi politik disini Karena kan Bapak RI 1 tersebut kan akan menjagokan menjadi dua prirode Jadi internet dalam organisasi tersebut Iya saling berpacu prestasi bagaimana caranya untuk lebih maju dan lebih maju Jadi maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Iya ada sesuatu hal yang tidak bisa saya sampaikan Iya kalau urusan politik disini Kenapa ada undangan di tempat Roro Firti di mana dia jadi ketua? Gak bisa dong Udah ada undangan gak boleh masuk dengan satu alasan yang dia gak bisa ubahkan Kira-kira apa itu ya? Tapi saya yakin kok Roro gak mungkin bohong Masa undangan gak mungkin dipasukkan Berat terlalu berani kalau mau masuk dengan undangan Ini bisa penjarain apa lain? Cuman yang pertanyaannya malam itu Jadi penjelasan Roro malam itu tidak ditolak masuk Tidak Tapi kenapa banyak saksi yang bilang bahwa kamu ditolak masuk terus kamu nangis Kan apakah mungkin saya bilang halo ibu saya sakit saya menangis kan tidak mungkin ya Jadi orang itu melihat hanya dari gestur dari serta-merta tidak menanyakan kepada saya dan memang itu bukan urusan mereka gitu Karena ada video yang sebelumnya ya Jadi intinya malamnya tidak jadi masuk paginya acara apa kalau paginya tuh? Kalau paginya adalah acara pernikahan yang siang gitu Apa? Akat nikah apa? Resepsi? Setelah akat nikah ada prosesi sendiri yang dinamakan pernikahan Yang dengan apa dari letter yang warna hijau itu Nah itu kalau untuk resepsi baru malamnya Maksudnya gini loh Kalau emang gak ditolak tapi kok dua-duanya dengan baju yang berbeda kok gak boleh masuk itu kenapa? Ruben onso aja bisa masuk Oke mas Ruben kebetulan resepsi malam Nah kalau saya untuk hari siangnya cuma setelah yang jam tersebut gitu Tapi masuk? Untuk internet khusus Masuk? Masuk Kok gak upload? Sama yang interview di dalam mobil itu yang setelah ditolak atau gimana itu? Tidak ada foto di Instagram biasanya kan kita namanya kita mengadiri perkawinannya anak presiden kita kan bangga gitu ya Masih apa-apa tuh upload 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 Makanya dia foto di sampingnya yang ada kayak... Ya harusnya sama pengantinnya atau sama siapa pasti kan dikasih... Salaman gak? Salaman gak sama Kayang Bobi? Salaman Namun saat itu tidak diperkenankan untuk diambil gambar Karena kan sama membawa tim dokumentasi sendiri Oke Papi Oke Kita lagi bersambung dari telepon Halo Selamat pagi Halo Ya Pagi Ini dari pagi-pagi mas Evi Oh dari dengan Bapak siapa nih? Chris Budiarjo Bapak Chris? Budiarjo Budiarjo Ya Oke Bapak Ya Selamat pagi Pak Pagi Oke Ya kami sedang membahas Iya Iya Di sini Kami hanya ingin mengklarifikasi apakah benar saya perwakilan dari Dewan Pengurus Pusat RKIH Karena disampaikan ada berita bahwa saya memasukkan undangan Bapak Nyun Nyun kebijaksanakannya Ya Betul Ya silahkan Bapak Ya baik-baik Ya itu undangan itu gak ada yang dipalsukan Jadi RKIH itu ada ratusan yang haji Di asram haji Dan itu untuk masuk itu sebenarnya gak perlu pakai undangan Memang ada undangan Yang penting justru AIDIKA AIDIKA itu dibagikan oleh Pak Netia Misi Cinta Jokowi untuk 4.000an atau 8.000an alelawan ya Nah salah satunya RORO FITRIAN itu Nah pertanyaannya kenapa RORO FITRIAN tidak bisa masuk Pak? Bukan tidak bisa masuk saya kira ya saya tidak tahu persediaan Tapi itu memang tertahan pada waktu kita masuk itu pas agak-agak serah-serahan Jadi berbarengan dengan pembawa itu serah-serahan tau kan ya Dari rombongan, bobi Dan itu tertahan sampai satu jam lebih Jadi memang ribuan dan masuknya itu bergantian Saya sudah masuk yang lain belum ya Nah pada waktu itu RORO FITRIAN 10 orang berbarengan ya Tapi ya kok Kita ada sekitar 5 bis lah dari RKIH yang masuk Jadi intinya RORO FITRIAN betul diundangan Pak ya Ya diundang Ada undangan, ada idikab Itulah undangannya Sama nanti di Medan itu untuk relawan idikab juga cukup Diundang atau minta diundang mengajukan diri Pak? Saya aja nih yang datang kayak gitu Kan beda nih Enggak itu kan RORO kan peserta Apa itu pengurus RKIH Jadi enggak mungkin Di Medan nanti modern itu cukup sterkatip nih kok Untuk RORO, untuk relawan enggak ada masalah Jadi enggak mungkin LORO memasukkan undangannya ya Pak ya Ya enggak mungkin Saya juga enggak mungkin Saya juga yakin sih masalah itu Cuma banyak sekali netizen yang bilang Oh LORO itu cuma memasukkan Atau menulis tangan sendiri Dan dia pura-pura dia juga sendiri masuk Itu enggak usah pakai ID card aja bisa kok Kenapa Pak? Eh kenapa Pak? Pakai ID card itu juga bisa masuk Oh pakai ID card itu aja bisa Terus itu ID card lebih kuat Oh dengan ID card ini Dia bisa masuk Ini yang paling kuat katanya ya Iya karena di PIN, ID card, KTMP undangan itu Karena memang 8000 relawan kan enggak main-main ya Iya, iya Dan itu kita berdiri dari ratusan organisasi Salah satunya RKIH dapat Kuota sekian Dari Projo dapat kuota sekian Siknas Jokowi sekian Itu ada kesempatan Oke Di RKIH, RORO sebagai apa? Dia di part creation sama di bagian seni budaya Oke, luar biasa Luar biasa loh RORO biasanya cuma senyum Ceria Ternyata dia punya posisi yang tinggi juga Berbobot ya, RORO Jangan lu cuma sensasi doang Iya nih, aduh Gimana ya Tapi kan gue gak pernah bohong Biar pernah gue cari sensasi Gimana RORO bohong Kan gue ngomong diri gue sendiri Iya RORO ini Emang kan gue udah ngomongin orang lain Hei, kan gue ngomong diri gue sendiri Gue gak suka bohong Oke, oke Pak Chris, terima kasih Pak Chris Terima kasih banyak Atau sepanon Pak Chris Oke, Mami Lambe Emang yang Mami Lambe dengan apa? Oh, jadi kan udah dijelaskan Sama Bapak Ketua RKIH ya Jadi yang jadi pertanyaan ini Mbak RORO-nya masuk sebagai undangan Atau sebagai relawan Ibu Lambe yang terhormat Sudah disampaikan Ibu Lambe mempunyai mata dan telinga kan Bapak Chris, keselaku Ketua Umum RKIH Orang penting dan juga dipterpandang Itu sudah menyampaikan bahwa Saya sebagai Dewan Pengurus Pusat RKIH Berarti perwakilan dari organisasi pemerintahan Terima kasih Nih, gini nih Jadi ada satu saksi Saat Roro Firti itu nangis disana Dia adalah make-up artis Dia jelas banget deket sama Roro Firti Saat itu Roro Firti nangis itu Karena tidak boleh masuk Bukan karena dia lagi lakukan mamanya Yang lagi sakit Jadi bagaimana itu? Dan ini ada saksi Ini saksinya benar-benar deket banget Tapi gak mau disebutin namanya Iya, gak apa-apa Namanya juga orang syirik Iri dengki penyakit hati Tidak masalah buat saya Tapi itu terus hasil loh Masa dia bohong Tentang mamanya Gak mungkin ya Roro ya Ya intinya Kalau Roro memalukan undangan Gak mungkin Gak mungkin Hukumannya pasti berat Gak main Dan Bapak Kristus Sudah membuktikan Bapak Pak Iya, iya Ini cuma ID card aja bisa masuk Nah itu gunanya pagi-pagi Pasti happy kan Betul Klanifikasi Klanifikasi betul sekali Iya Altyazah Setelah ini Mami Terima kasih Mami Thank you Mami I love you Mami Setelah ini Kita akan duduk di kucur Atau kucur hati Saya akan tanya sama Roro Perasaan kamu saat itu bagaimana Terus baju kamu yang udah kamu beli Terus mau habis berapa Iya mahal Iya kan Kalau begitu kabarnya Katanya karena bajunya itu Udah menghabiskan dana yang Tidak murah ya Iya Oke Kalau begitu Jangan lupa Jawab di Instagram kita Berikan komentar kalian Di Instagram kita Di at P3H Trans TV Dengan hashtag Pagi Happy Trans TV 1711 Oke Yes Tetap di Pagi-Pagi Pasti Happy Ya Bagi lagi di Pagi-Pagi Pasti Happy Sekarang kita udah ada di kucur Kursi Jurnal Oke Roro Fitriya Iya Kita akan Ngobrol-ngobrol sama kamu Intinya adalah Perasaan kamu Perasaan kamu pada malam itu Pada malam Ya di depan Roro Fitri Kepo loh ya Oke Apa segala macam itu di posting Roro Fitri Dan saya hanya membawa Dan saya hanya membawa clutch Handphone gak bawa Clutch 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 Clashnya tidak memungkinkan untuk saya masukin handphone Jadi Masuk di cek ya Ya langsung di cek Jadi Yang saya Masa sih gak bawa handphone ke dalam gak boleh Bukannya gak boleh Saya tidak bawa Karena saya Semuanya dokumentasi adalah Dari Dokumentasi RKI RKI Terus gak ada dokumentasinya Memang Memang tidak diperkenankan masuk kan Untuk Untuk Kamera-kamera besar Jadi masuk atau gak masuk Jadi sebenarnya bagaimana ini Saya masuk Tapi yang Tim dokumentasi RKI Tidak masuk Mbak Balik kita dengarkan Saya sudah bicara Bapak kali-kali Bapak kali-kali Bapak kali-kali Bapak kali-kali Biasanya kan Mbak Roro kan selalu narsis tuh Ada foto-foto kan Insya story Mbak Roro juga dengerin dong Dari tadi ditanyain Oke tenang 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 Lagi ya Gak udah tenang nih Kita lah Menoror Oke Iya Jadi gini Lu kan waktu siang itu masuk Acara Iya acara khusus Panitia Jadi Seperti syukuran gitu Bersama Syukuran Tim panitia RKIH Gitu Oke acara syukuran Itu bukan acara pernikahannya Tapi berarti Dari Panitia RKIH Yang Yang mengikuti Jadi Panitia dari Kahiyang Bobi Niki Denger dong Lu kan lagi nanya Lagi dibahas sama saya Maksudnya gini Maksud Niki itu Maksudnya gak mungkin Tim dokumentasi gak masuk pun Ya setidaknya Misalkan kalau saya ya Tim dokumentasi gak masuk Saya gak boleh bawa handphone Pasti minta tolong punya teman Eh ya foto itu Nanti kirim Kan dia gak bawa handphone Ya Bisa minta kirim sama orang lain kan Bapik Misalkan contoh saya gak bawa dia masuk Eh Niki Wah ketemu ya Kita insya solit nanti kirim ke aku ya Kan bisa Maksudnya kita itu lagi bahas Iya kenapa Oke Roro mau jawab apa Sebenarnya esensi yang kita akan bicarakan Itu apa Sebuah foto Hanya foto Atau Rasa bersyukur Kita Sebagai Rakyat Maupun sebagai Pengurus pengabdi Masyarakat Di pemerintahan Yang bisa Mengaturkan Suatu Persembahan Rasa hormat kita Menghadiri Di acara Pernikahan Luar biasa Dari putri Bapak S.I. Nomor 1 Iya Gitu Kalau untuk masalah Undangan palsu Sudah disampaikan Tidak Memungkin Ketua umum RKIH Kenapa sih Kita tidak lebih Mengedepankan Rasa Menghormati Kepada Pemimpin Kenapa Harus hanya Sebuah gambar Karena Roro Viti Ini adalah artis Sensasional Apapun Dia selalu Diupdate Apapun Update Gitu Jadi kan Orang Tidak Intinya Lo mau nanya Roro Viti Masuk apa Enggak Itunya Kan Itunya Gitu Kan Kalau masuk Kenapa Gak Posting Gitu Maksudnya Niki Itu Gitu Bapi Maksudnya Kalau Masuk Kenapa Gak Posting Karena Loro Setiap Kali Apapun Di Posting Posting Kenapa Hal ini Aja Gak Di Posting Tapi Bagi Loro Yang penting Harga Yang bisa Hadir Acara Itu Gitu Jadi Maunya Apa Gak Gitu Oke Yaudah Gini Intinya Malamnya Dodo Ini Lo tidak Jadi Datang Terus Waktu Siangnya Lo Datang Ke acara Sukuran Sukuran Pernikahan Tapi Itu Sebelum Resepsi Sebelum Sebelum Resepsi Itu Ada kah Yang Bobinya Ada Ada juga Ada 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 Telepon Oke Ada Telepon Seseorang Yang ingin Bicara Hula Hula Good Morning Halo Selamat Pagi Kami dari Pagi 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 TV Tras TV Ya Halo Ajeng Dari Jakarta Oke 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 Iya Geronok Kenal dengan Ajeng Ini Nggak 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 Kenal Ini Makeup Artis Pernikahan Kayang Dan Bobby Oke Iya Oke Aku Makeup Artis Presenter Insert Dan CNN Oke 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 Apa Apa Yang Mbak Pengen Mengatakan Apa Disini Aku Kemarin Pas Tugas Lihat Mbak Roro Secara Langsung Nggak Nggak Boleh Masuk Sama Petugas Oke Tapi Nggak Bolehnya Apa Udah Ikut Dengar Nggak Nggak Tau Oh Cuman Kelihatan Nggak Boleh Masuk Saya Lihat Di Luar Itu Nggak Boleh Masuk Terlontar Kata-kata Maaf Maroro Tidak Bisa Masuk Kayak Gitu Iya Oke Nah Duh Bagaimana Mbak Roro Iya Benar Yang Tadi Yang Mbak Sampaikan Tadi Nah Setelah Itu Kan Ada Acara Khusus Buat Panitia Alasannya Nggak Bisa Masuk Pada Saat Itu Apa Dibilang Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Di Awal Sebenarnya Saya Tidak Bisa Sampaikan Disini Karena Ini Ada Unsur Politis Politis Apa Maksudnya Iya Karena Ini Maksudnya Roro Sengaja Dijegal Oleh Siapa Kurang Tahu Kurang Tahu Masuk Ke ranah Publik Tapi Kamu Tahu Orang Yang Menjegal Kamu Tahu Jadi Memang Ada Teka Teki Kalau Saya Dipus Saya Juga Tidak Bicara Jadi Politis Berarti Ini Berkaitan Dengan Organisasi Politik Atau Tidak Kurang Lebihnya Seperti Itu Oke Jadi Ada Orang Yang Tidak Suka Sama Roro Di Gitu Bisa Kurang Lebihnya Seperti Yang Lain Tadi Roro Fitri Bisa Masuk RKI Yang Lain Bisa Masuk Ya Kenapa Bapak Itu Sendiri Yang Bilang Kenapa Hanya Roro Fitri Yang Tidak Bisa Masuk Kebetulan Mungkin Ini Mungkin Ya Karena Yang Public Figure Adalah Hanya Saya Kebetulan Jadi Tujuan Mereka Menjegal Roro Adalah Supaya Ya Mendiskritkan Memojokkan Suatu Lembaga Yang Pada Saat Ini Mempunyai Pergerakan Yang Bagus Ya Dan Ada Beberapa Pihak Yang Mempunyai Kepentingan Golongan Maupun Politis Untuk Bisa Mematahkan Pergerakan Tersebut Agar Politik Amah Politis Itu Apa Ya Kepentingan Politis Politis Makanya Sekolah Dok Dia Sekolah Mbak Sekolah Tidur Masalahnya Oke Mbak Ajeng Mbak Ini Bobo Maaf ya Oke Mbak Ajeng Halo Saya Halo Maaf ya Saya Ngomong Apa Yang saya Lihat Aja Iya Pokoknya Mbak Angel Lihat Gak boleh Masuk Itu kan Dan Reaksi Mbak Roro Pada saat itu Apa Terus Pas Malam Ngedudare Ini Iya Juga Baru Nangis Nangis Atau Orang Nangis Gitu Tapi Saya Nggak Lihat Oke Tapi Kamu Masuk Kedalam Gak Masuk Kamu Bisa Masuk Bisa Makeup Artis Dari Saya Makeup Artis Coba Coba Logiknya Perlu Bagaimana Seorang Makeup Artis Bisa Masuk Lolo Tensor Ini Roro Fitri Yang Membawa Bendera NKRI Masa Nggak boleh Sebuah Lembaga Yang Buat Oke Mbak Ajeng Terima kasih Mbak Ajeng Ya Terima kasih Sama-sama Oke Roro Fitri Gini deh Apa yang Kamu Kamu Sampaikan Ibaratnya Kamu 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 Dijegal Ada Orang Yang Mendeskredit Kamu Dan Lembaga Kamu Atau Ini Sama Kamu 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 Menyebutkan Lembaganya Tapi Apa Yang Kamu Sampaikan Di Kamera Mana Oke Ini Yang Iya Kepada Semua Pihak Matur Seman Terima kasih Atas Segala Bentuk Apresiasi Apresiasi Itu bisa Bermacam-macam Bisa Yang Positif Negatif Itu Semua Dikembalikan Kepada Yang Bersangkutan Dalam Hal Ini Saya Secara Pribadi Datang Adalah Dengan Dengan Apa Dengan Rasa Dengan Rasa Yang Sangat Tulus Tidak Ada Tendensi Apapun Semuanya Juga Saya Lakukan Dengan Apa Biaya Semua Dengan Dana Saya Pribadi Bukan Dari Organisasi Itu Bentuk Rasa Nyengkuung Rasa Hormat Saya Kepada Kelembagaan Khusususnya Bapak Presiden Jokowi Begitu Jadi Apapun Yang Ada Di Balik Ini Semuanya Saya Hanya Ingin Meminta Semuanya Bisa Berjalan Dengan Baik Dan Ingat Allah Tidak Akan Tidur Terima Kasih Oke Li Mau Nanya Selamat Ya Saya Mau Tanya Tadi Kan Baju Pribadi Yang Dan Saya Mendengar Bajunya Cukup Mahal Sekali Jadi Saya Mau Tanya Biayanya Habis Berapa Itu Sayang Banget Kan Beli Baju 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 Sayang Gak Bapa Gak Perlu Sayang Kebetulan Alhamdulillah Pada Saat Itu Saya Langsung Memesan Tiga Kebaya Karena Setelah Asyarah Di Solo Saya Mendapatkan Berkah Gelar Kehormatan Dan Juga Gelar Kebangsawanan Dari Beberapa Kerajaan Dan Bajunya Dipakai Buat Disitu Akhirnya Betul Iya Gitu Dan Memang Schedulnya Memang Saya Pakai Untuk Penterimaan Gelar Kehormatan Tersebut Di Kasultanan Banten Oke Tapi Loro Diterima Uang segitu Gak Masalah Gak Gak Punya Gunung Punya Gunung Enak Banget Aku juga Punya Gunung Dibat Di Kalimantan Ada artikel Berikut ini Check it out Check Loroh Fitria Dapat Kebangsawanan Dari Sultan Malaysia Netern Binir Sultan Malaysia Ini Siapa Ini Kan Ada Namanya Ini Penyematan Selamat Kehormatan Kehormatan Dewan Dewan Pengurusan Pusat Mat Tram Hashtag Masyarakat Adat Nusantara Asyarakat Adat Nusantara Itu adalah Organisasi Kebangsawanan Yang terdiri Dari kerabat Bangsawan Raja Raja Ratu Datuk Yang mulia Seluruh Nusantara Oke Dan kebetulan Saya sebagai Dewan Pengurus Pusatnya Dapat dari Malaysia Bukan Yang Malaysia Jadi ada Ada tiga Ada tiga Pin Kehormatan Jadi Pin Kehormatan Selak Dewan Pengurus Pusat Dari Matra Masyarakat Adat Nusantara Yang kedua Adalah Gelar Kekerabatan Kekerabatan Kebangsawanan Malaysia Pasultanan Malaka Mohon Bisa Disampaikan Sertifikatnya Piagamnya Mana Mas Mas Kreatif Mas Kreatif Jangan Diompetin Lo Sama Kenetizen Ya Suka Begitu Ya Allah Ya Ini Apa Namanya Sertifikat Ya Kalau Ini Adalah Saya Diberikan Piagam Kehormatan Oleh siapa Ini Oleh Malaysia Ini Ini Raja Apa Honorary Board Ad Fisher Ya Dari Perantara Academy Of Material And Cultural Arts Melaka Malaysia Ya Dari Dr. R.A. Husaif Dato R. Hashim Ya Ini Adalah Dari Ini Adalah Juga Malaysian Government Registration Asian Dari Dari Kedua Yang Dari Untuk Bagi Anak Anak Dan Dari rezeki kepada orang-orang di single lingua itu udah lebih dari cukup daripada gelar-gelar apalah itu gelar nah kalau yang kedua ini ini adalah piagam kekerabatan kebangsaannya dari sultanan Banten lo kok bisa dapat piagam sebanyak ini dari mana-mana tuh gimana ceritanya ya ya karena konsistensi dan komitmen saya untuk selalu menguri-uri melestarikan tradisi budaya luhur bangsa Indonesia di semua kolongan baik dari generasi muda baik dari ade-ade dari SD SMP SMA dan juga saya selalu menghormati menyengkuung dengan seluruh budaya-budaya Indonesia oke ada artikel lagi check it out eh tapi ini gue gak tanya emang lo kelahiran 1989 iya mbak nih emang kenapa berarti mudah sekali sorry ya tua banget mukanya iya gak apa-apa bunga kantil sebetulnya bunga kantil tuh buat apa loh saya gak ngerti bunga kantil jadi ada dua pendekatan disini yang satu adalah dari unsur budaya kebetulan saya ya dari keluarga bangsawan keraton Ngayu Jokatau di Dingerah dan yang kedua adalah dari unsur medical juga bunga kantil itu mempunyai sari-sari yang sangat bagus untuk meregenerasi kulit kalau untuk saya lebih ke budaya ya oke tapi kalau kita bicara agama itu tidak boleh dilakukan di agama Islam makan bunga kantil bersemen masalah kepercayaan masalah beda-beda selain agama saya mau tanya juga secara medical memang terbukti gak itu bunga kantil kalau kita makan bagus itu memang dokter yang ngomong atau mengasum sikat sendiri saya baca ada beberapa artikel cuman kalau dalam hal ini adalah kapasitas saya sebagai tokoh budaya jadi saya berbicara tentang ritual adat istiadat budaya leluhur Jawa kok gue bisa no comment gini ya di episode ini soalnya secara akamas termenika menurut dia udah baca sesuai mereka dia percaya menurut adat istiadat orang Jawa oke sekarang gini sekarang mama kamu udah sembuh berarti ya masih masih dalam perawatan sebetulnya gini perasaan kamu apa sih roh kamu sering banget dihujat dibully sama netizen dikata-katain apa yang kamu rasakan saya sih tidak pernah mengindahkan ya kalau tentang hal-hal yang bermuatan aura negatif tidak pernah masuk ke dalam kolbus saya jadi saya lebih memikirkan bagaimana saya lebih mengasah intuisi untuk lebih berbuat kebajikan berpikiran positif kalau sejarah manusiawi memang iya cuma saya kembali lagi langsung ingat kepada si pangeran Allah dan juga leluhur-leluhur saya untuk selalu berbuat kebajikan baik untuk bekal di dunia maupun di akhirat nanti oke last question itu terakhir ya gelar itu diminta atau dikasih Alhamdulillah kalau minta atau memang mereka kasih atas masa ada orang yang enggak tahu diri kita minta ke dalam aduh hei dengar ya gelar itu bisa diminta bisa dikasih bisa dibikin benar ya benar ya oh tahu gitu aku juga menaruh jawab aja loh ya Alhamdulillah masing-masing orang mempunyai persepsi masing-masing pola pikir seseorang itu di latar belakang kenapa sih lo ada apa dengan Niki di sana sih apa sih tidak ada apa-apa cuman setiap orang sah mungkin ya jadi Niki iri latar belakang pemikiran seseorang itu berdasarkan latar pendidikan latar pendidikannya latar iya itunya dimana apa sih lu udah keluar masuk lagi Niki iri udah diem lho kala sama lorong aduh gue lulus sekolah yaudah kita akan balik lagi tetap di pagi-pagi pasang izin gue lancar